Banjir juga melanda kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Naiknya volume air di pintu air Katulampa merendam kawasan tersebut dengan ketinggian mencapai 5 meter. Akibatnya sebagian warga mengungsi dan sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir memindahkan barang-barang berharganya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bagi warga yang rumahnya tingkat 2, mereka bertahan dan memindahkannya ke lantai 2. Sebanyak 5 RT di RW 7 di kawasan Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati terendam. Setidaknya ratusan kepala keluarga terkena dampak akibat banjir kiriman, bahkan sebagian warga juga masih bertahan di lantai 2 rumahnya. Jika curah hujan masih terus terjadi, diprediksi ketinggian air di lokasi ini bisa terus meningkat. Untuk mengantisipasi para korban, di kawasan ini terdapat 2 poskop pengungsian. Saat ini bantuan dari Pemkot sendiri sebagian sudah disalurkan. Ijo Branski memberitakan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.